KPU Kota Palopo menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK terkait penggunaan aplikasi Sirekap untuk pelaksanaan pilkade serentak tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PPK, PPS, dan KPPS sekota Palopo yang berlangsung di Hotel Agrowisata pada Rabu 13 November 2024. Komisioner KPU Kota Palopo, Iswandi Ismail, mengatakan bahwa BIMTEK ini sangat penting untuk memastikan seluruh petugas pemilu memiliki pemahaman yang baik dalam menggunakan aplikasi Sirekap. Aplikasi ini akan digunakan untuk menginput dan mengirimkan data hasil pemungutan suara secara cepat, transparan, dan akurat, guna mendukung kelanjaran proses pemilihan yang akan digelar. Penggunaan aplikasi Sirekap merupakan langkah maju dalam peningkatan kualitas pemilu dan pilkada. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses perhitungan suara dan pengiriman data dapat dilakukan lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan serta manipulasi data. Iswandi juga menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu dapat mengoperasikan aplikasi Sirekap dengan lancar. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya integritas dan ketelitian dalam setiap tahap pemungutan suara, demi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Mereka sudah bisa memahami alur kerja dari Sirekap, kemudian bagaimana juga mereka bisa menatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Alhamdulillah hari ini materinya sangat lancar, sangat mengalir, dan waktu yang dibutuhkan juga bagi teman-teman KPPS hari ini untuk menyelesaikan Sirekapnya relatif normal waktunya. Seluruh peserta yang terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS diberikan materi mengenai cara mengakses, mengisi, dan mengirimkan data melalui aplikasi Sirekap, serta cara menangani kendala teknis yang mungkin muncul. Pelatihan Pilkada Serentak 2024 diharapkan berjalan lebih baik dengan adanya kesiapan teknis dan sumber daya manusia yang terlatih. KPU Kota Palopo pun optimis bahwa dengan adanya aplikasi Sirekap, proses pemilu dapat berjalan dengan lebih cepat, transparan, dan terpercaya. Masalah ini membuat kami di KPU menjadi semakin optimis untuk melaksanakan pemutang suara yang terlalu membutuhkan nanti, terkhusus untuk si rekapnya, rekap suara ini bisa berjalan juga dengan lancar dan baik. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilyas, Ruyat TV mengabarkan. Terima kasih.